In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Memohon agar dihindarkan dari penyakit dan seterusnya Kita perhatikan disini Pernahkah kita berdoa kepada Allah Memohon kepada Allah Ya Allah jauhkanlah diriku agar jangan sampai berbuat syirik Ya Allah hindarkanlah diriku dan anak keturunanku Jangan sampai mereka menyembah berhala Mungkin sebagian kita akan menganggap Nampaknya ini doa yang sepele atau jarang kita pikirkan Siapakah kita dibandingkan Nabiullah Ibrahim AS Seorang yang bergelar kekasih Allah SWT Karena beliau adalah pemimpin tauhid Manusia yang sangat dekat dengan Allah SWT Sekalipun demikian derajatnya Nabiullah Ibrahim AS Beliau tetap memohon kepada Allah Karena rasa takutnya terhadap perbuatan kesyirikan Di antara doa Nabiullah Ibrahim AS Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran Tepatnya di surat Ibrahim ayat yang ke-35 Beliau berdoa kepada Allah SWT Menunjukkan bahasanya Orang yang semakin bertakwa kepada Allah Rasa takutnya terhadap perbuatan syirik semakin besar Sehingga dengan itu Nabiullah Ibrahim AS Memohon kepada Allah Jangan sampai dirinya dan anak keturunannya Terjerumus dalam perbuatan kesyirikan Mengapa yang seperti ini tidak kita tiru Sehingga menjadi rutinitas doa kita Bukan memohon banyak rizki Bukan memohon banyak harta Atau diberi kesehatan saja Tapi kita mohon kepada Allah Agar kita dijauhkan oleh Allah SWT Dari perbuatan kesyirikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih